Hai baik Selamat malam bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini yang tidak bisa berbicara tidak bisa berdikus ini katanya Mbak Hana karena Mbak Hana neneknya belum tidur kalau Hai masalah matelatehan bisa ya bisa bicara bisa nggak Halo alhamdulillah Mas Anjas Mas Anjas bisa nggak Oh ini Mbak Widiawati bisa bicara ya neneknya nggak tidur ya Eh neneknya udah tidur Oh jaga kakek kakeknya udah tidur Oh ini kalau Mas Anjas juga nggak bisa bicara karena dia masih sambil kerja kalau Mas Dian tadi bisa bicara Hai nah baik berarti yang bisa bicara Mas Ahmad Falatehan eh Mas Anjas 1 Ahmad Falatehan tar saya tulis dulu namanya terus dua Mas Anjas tadi nggak bisa Mas Dian bisa Dian Setiawan terus yang ketiga Widiawati kalau Mbak Hana dan Mbak Hana ini karena neneknya belum tidur Nah sebelum saya masuk ke modul tiga saya sudah memberikan tugas kan minggu lalu eh minggu lalu hari kemarin 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 malam untuk kemudian eh kalian presentasikan satu persatu nanti mulai dari Mas Ahmad Falatehan nah yang lain itu boleh bertanya bisa bertanya via eh message dari pesan atau bisa langsung disampaikan itu terserah yang penting eh sebisa mungkin ada responnya ada semacam diskusinya seperti itu yang pertama silakan Mas Ahmad Falatehan saya sambil catat ininya skornya eh silakan dipresentasikan tugas yang kemarin hari kemarin malam silakan Mas Baiklah selamat malam semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Oh ini Mas yang di pulau itu ya yang naik pesawat itu ya Iya Pak ya Alhamdulillah sinyalnya bagus di sana bagus di sana bagus Pak dapet Pak dapet di alamnya ya kadang hari ini bagus ya Alhamdulillah ya silakan kemarin ada lima tugas satu ya ada ada lima pertanyaan yang pertama itu apa yang dimaksud dengan sistem politik itu sistem politik itu diragukan pikiran Satya itu dimana ada gejala politik dalam masyarakat yang dapat diamatin atau dipelajarin maka itulah yang akan terjadi pada sistem politik itu ini singkat aja Pak ya 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 terus sebuah apa penting harus diingat dalam suatu analisa sistem perilaku politik tersebut sistem ini dalam analisa ini sangat terpengaruh dalam suatu lingkungan masyarakat dimana tantangan masyarakat ini tertantan oleh sistem-sistem setiap negara itu berbeda jadi inilah yang perlu dianalisis oleh ahli-ahli politik ini makanya terjadilah sistem politik tersebut itu menurut dari buat timah saya Pak terus yang kedua jelaskan unsur-unsur yang harus ada dalam mekanisme tim politik itu jadi unsur-unsur dalam masyarakat ini terjadi dalam beberapa bentuk yaitu pertama yaitu penuh adanya proses jadi unsur-unsur yang ada dalam sistem mekanisme yaitu tantangan sistem politik itu untuk kita masuk ke dalam sana itu perlu ada namanya proses yang pertama terus yang kedua itu mesti ada struktur politiknya makanya politik ini politik terus politik ini kemana larinya kemana arahnya dia mesti ada fungsi fungsi-fungsi itu mesti berfungsi jadi itu yang dimaksud dengan ada berapa unsur dalam sisi politik itu gitu Pak terus menurut anda mengapa pendekatan dikatakan sebagai alat-alat cara untuk memilih masalah dalam ilmu politik nah ini sangat-sangat tertarik saya kenapa tertarik iya pendekatan ini Pak soalnya pendekatan ini waktu terpacaran juga masih ada pendekatan Pak iya betul 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 nyambungan saya kalau nggak ada pendekatan saya nggak tahu Pak sifatnya gimana hatinya gimana gitu Pak betul 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 mulanya kamu nikah lebih tahu lagi Pak wadah repot Pak hasil loli katanya ketanya Mbak Anak hasil loli nah begitu Pak iya betul 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 jadi jadi dia ada pendekatan kenapa kita balik lagi ke politik masalah dalam ilmu politik kita berkesimbung dalam politik jadi kalau ini pendapat saya sendiri jadi kalau saya nggak ada pendekatan saya nggak akan ngerti apa dari masalah politik tersebut saya nggak saya nggak saya ya 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 itu suara siapa tadi saya nggak tahu ini Pak ada anak kecil pak Hai Oh oke 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 Nah jadi pendekatan menurut mengapa pendekatan katakan alat atau cara untuk memilih masalah dalam ilmu politik misalkan kita berkecimpung dalam ilmu politik misalkan kita ingin mengetahui tantangan suatu negara itu maka mau enggak mau kita harus ada pendekatan Pak ini saya mesti ke situ saya menganalisa nya saya mesti mengetahui dampak positif dampak negatifnya sampai harus saya lakukan jadi penting sekali untuk melakukan pendekatan tersebut Pak jadi bisa menganalisis secara mendalam secara menyeluruh jadi mengetahui aspek-aspek yang ada dalam politik yang saya cenderung itu nanti Pak gitu itu menurut saya Pak kan sudah terus yang keempat itu jelaskan kritik yang terutama pada pengkatan nomasis itu di nomasis itu ada di buku Pak Iya memang ada di buku pendekatannya yaitu eh kritiknya yaitu para pengikutnya masih cenderung mengecam pikiran sarjana Bojois Pak tapi tidak membentuk teori baru dua orang melakukan penelitian berkibat teori yang memberikan bukti atau fakta yang tidak tampak di pembukaan tapi menjadi fokus perhatian mereka Hai tiga teori-teori masih dikembangkan oleh ceritas yang berkembang dari kampus karena itu sering dicap sosiologi video itu jelaskan bagaimana gambar manusia menurut pendekatan pilihan rasional tetap pengaruhnya nah ini dalam saya baca dalam buku tapi dalam pikiran saya begini jelaskan bagaimana gambar manusia menurut pendekatan saya kembali lagi ke nombor tiga ini ada hubungan lima tiga lima tiga kelima secara hidup kita ini memang ada mesti ada pendekatan tapi pendekatan ini eh dari mana dampak kita melihat pendekatan secara Hai secara ada niat-niat tulus kita atau pendekatan secara kita mau ambil untung sendiri Hai nah disini kan nanti ada-ada pengaruhnya Pak Hai pengaruhnya itu karena kita ini kan manusia dalam buku itu mengatakan bahwa ada sifat kita ini egois pemerintah sendiri itu gambaran-gambaran manusia tetapi semakin kita mengenal kepribadian yang baik semakin tinggi ilmu kita tidak-tidaknya kita enggak begitu egois lagi karena dijelaskan di buku ini itu karena manusia-manusia dasarnya memang egois saya saya tidak-tidak tidak mengikutiin buku itu karena saya melihat Hai mesti kita meskipari jalur yang yang baik menengah pendekatan ini nah pilih Rasona serta pengaruhnya pengaruh sangat sangat banyak sekali Pak dalam pendekatan manusia ini jadi semakin ini menurut pandangan saya kalau misalkan saya seorang pemimpin saya ingin masuk ke politik itu untuk memenai pemerintah Bapak pernah bilang waktu kemarin hari minggu mempengaruhi orang itu kita mengatakan kebaikan maka negara itu yang tergantung pemimpinnya dan Bapak juga pernah bilang bahwa kita mesti masuk dalam sistem ekonominya menguasai ekonominya baru kita bisa masuk pemimpin politik itu saya sangat tujuh juga gimana kalau ekonominya enggak enggak baik kita harus harus merubah itu suatu negara jadi menurut saya pilihan Rasona nya ya sangat baik bergantung dari individunya kepemimpinan itu dan serta pengaruhnya kalau pemimpin itu membawa waktu bangsa dalam kemerosotan ya pengaruhnya yang negatif tapi kalau pemimpin itu berdampak untuk positif untuk memenai bangsa tergantung ketaatan kita lah punya hati nurani tergantung ketaatan pemimpin itu tergantung ke mempunyai iman tingkat iman kepemimpinan itu Pak jadi dia makanya di bangsa kita bilang korupsi nah makanya kita perlu antifasi itu kalau kita enggak kuat iman ya ikut-ikutan Pak tetapi ya manusia memang itu tadi makanya di sini di buku dibilangin manusia itu egois makanya saya juga saya juga enggak enggak terpengaruh di buku ini karena kalau mengajarkan egois nanti semua pemimpin malah egois atau jadilah sekarang ini menurut saya masih ada dampak positif badannya negatifnya Pak itu itu Pak atau menurut pandangan saya saja Pak mungkin mohon ada kritik atau salah atau apa saya mohon pendapatnya Terima kasih Pak wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh mungkin yang lain ada yang mau bertanya atau ada mau kritik yang lain bukan saya sesama mahasiswa biar apa biar equal gitu biar setara Mas Dian atau Mbak Widjawati itu mungkin atau Mbak Hana mungkin ada yang mau dikritik atau ada yang mau disampaikan ditanyakan kepada Mas Ahmad Fala Tehan silahkan ada nggak ini Mbak Hana kayaknya sedang menetik dia karena Mbak Hana nggak bisa ngomong ada silahkan menetiknya lama atau Mbak Widjawati mungkin ada yang mau ditanyakan ke Pak Fala Tehan Mas Dian juga ada mungkin yang ditanyakan belum ada nggak ada enggak Pak Kak denger suara saya nggak saya denger-denger nah ini Mbak Hana dia bertanya saya kurang mengerti penjelasan tentang kritik dari neometrik tadi oh bukan bukan neometrik Mbak Hana tapi neomarsis yang disampaikan Pak Ahmad Fala Tehan tadi itu maaf neomarsis bukan neomatrik yang disampaikan ya Marsis oh ya bener neomarsis seperti itu Pak Ahmad kelihatan nggak di chattingnya Mbak Hana ini ya kelihatan Pak kelihatan kebiasaan matematika oke ya coba dijawab jadi begini ya di dalam buku itu ada 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 berapa kritik ada tiga kritik jadi kritik yang dilontarkan oleh terhadap penderitaan neomarsis ini diantaranya ini ada tiga kritiknya ini ya kritik yang dilontarkan dari neomarsis ini yang pertama ini kritik mereka nih isinya satu para pengikut neomarsis kenderung mengecam pikiran sarjana kutois tapi tidak membentuk teori baru jadi mereka hanya mengecam saja tapi tidak ada jalan keluar atau teori yang baru mereka ceritakan jadi hanya demo gitu tapi tidak kasih solusi ya betul betul pandangan saya begitu mahasiswa mahasiswa banyak kayak gitu juga yang kedua kurang melakukan penelitian yang bersifat eferik yang memberikan bukti atau fakta yang tidak tampak permukaan tapi menjadi fokus perhatian mereka jadi mereka ini melakukan suatu analisis atau suatu pemecahan masalah tapi tanpa ada konkret-konkret atau bukti-bukti yang berdasarkan fakta tapi mereka hanya fokus pada perhatian mereka sendiri jadi hanya berita-berita yang tidak mendasarkan fakta gitu berita hanya untuk pengembangan mereka sendiri itu kalau menurut pandangan saya itu yang kedua terus yang ketiga itu teori-teori nomaksis dikembangkan oleh teoritis yang berasal dari kampus karena itu sering dicap sosiologi berjois nah jadi mereka ini teori-teori yang mereka ambil ini kebanyakan itu dikembangkan oleh teoritis yang pada dasar-dasar itu berasal dari kampus nah maka mereka itu sering dicap yaitu sosiologi berjois karena mencomot dari kampus tadi berasal dari kampus teorinya itu yang bisa saya gambarkan berdasarkan buku itu dan berdasarkan dari pengembangan pikiran saya terima kasih ya mbak Hana itu tadi sudah dijawab bagaimana mbak Hana sudah puas ya anda puas kami lemas mantap pak mantap pak maksud saya tadi dijelaskan kembali oh ya oke oke ya ternyata mbak Hana sudah puas dengan pelayanan dari muat pelatihan nah itu baik sekali penjelasannya dan sangat komprehensif ya karena itu makasih pak oh oke sama-sama eh sama-samanya dari pak Ahmad pelatihan bukan saya yang menjelaskan nah itu menarik penjelasan yang sangat lengkap penjelasan yang sangat menyeluruh jadi kita bisa memahami sama-sama bahwa kita jangan cuma hanya mengkritik saja tapi kita juga harus bisa memberikan solusi itu sebenarnya nilai penting pesan penting yang tadi sudah disampaikan oleh pak Ahmad pelatihan sangat baik sekali nah selanjutnya oh ini pak Ahmad pelatihan masih mengetik dia jadi membalas ucapan terima kasih dari mbak Hana nah sambil menunggu pak Ahmad pelatihan mengetik sekarang kita lanjut ke mas Dian Setiawan silahkan cahyu bukan cahyu cahyu silahkan mas Dian Setiawan mempresentasikan tugasnya kepada semua oh cahyu mah mantan saya pak silahkan mas Dian agak tersendat ini tanda pilot ya pak ya iya gak apa-apa santai aja terima kasih waktunya disini saya mendapatkan tugas dua yang pertama jelaskan praktek-praktek demokrasi yang pernah dikenal di Indonesia disini kita yang saya ketahui dan yang sudah saya baca di Indonesia kalau menurut yang saya ketahui itu pernah terjadi empat kali masa gitu masa yang pertama itu dinamakan masyarakat demokrasi konstitusional yang menonjolkan peranan parlemen dan partai-partai dan karena itu dinamakan demokrasi parlemen atau yang kita sebut demokrasi parlemen masa yang kedua yaitu masa demokrasi terpimpin yang banyak aspek terpimpin terus yang ketiga demokrasi Pancasila yang merupakan demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistem presidensial dan masa yang keempat yaitu demokrasi reformasi yang sehingga sekarang betul terus yang kedua jelaskan ciri-ciri menonjol dari demokrasi parlementer dan bandingkan dengan ciri-ciri demokrasi terpimpin sebelum kita menjelaskan perbandingannya mungkin kita harus menjelaskan sendiri demokrasi parlement itu apa dan demokrasi terpimpin itu apa kita bisa membedakan antara keduanya disini saya akan menjelaskan demokrasi terpimpin yang pertama itu ciri-cirinya yang pertama presiden sebagai kepala negara dan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan disini bisa dijelaskan bahwa dalam sistem parlement presiden sebagai kepala negara hanya bertindak sebagai kepala negara saja yang mengawasi tanpa memiliki kewenangan sedangkan sedangkan untuk tindakan dan kewenangan pemerintahannya sepenuhnya berada di tangan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan yang kedua cirinya eksekutif bertanggung jawab pada legislatif maksudnya disini lembaga eksekutif bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan kepada legislatif atau parlement pelaporan dan kewenangan atas keputusan harus melalui legislatif terlebih dahulu maka mutlak harus dijalankan sesuai perintah parlement yang ketiga ciri demokrasi parlementer kekuasaan eksekutif dapat dijatuhkan oleh legislatif maksudnya disini pejabat dan menteri maupun presiden tidak memiliki kewenangan apapun dalam hal jabatan dapat diartikan bahwa jabatan-jabatan tersebut dapat dengan mudah digeser atau dijatuhkan hanya dengan keputusan rapat parlement yang bersindak sebagai legislatif selanjutnya demokrasi terpipin disini saya hanya menjelaskan dua ciri-cirinya didominasi kekuasaan presiden dalam sistem memiliki asas asas yang mengedepankan presiden sebagai pemilik kekuasaan tertinggi yang kedua ciri-cirinya peran militer semakin kuat jadi disini perkembangan militer di Indonesia saat itu dimanfaatkan sebagai benteng pertahanan yang sekaligus menjadi fungsi pemerintahan jadi jelas dari dua penjelasan ciri-ciri tersebut jelas sekali perbedaannya antara demokrasi parlement dan demokrasi terpimpin yang pertama itu menurut saya demokrasi parlement kekuasaan tertinggi negara dipegang oleh parlement sedangkan demokrasi terpimpin sendiri kekuasaan dipegang oleh presiden dua demokrasi terpimpin ini adalah demokrasi yang keputusan berpusat pada pemimpin negara dan demokrasi parlement dimana parlement memiliki peran penting dalam pemerintahan hanya itu saja bisa saya jelaskan dari perbedaannya yang ketiga jelaskan upaya pemerintah ordu baru untuk mengoreksi penyimpangan-penyimpangan selama pemerintahan sebelum dilanjutkan saya mau tanya dulu siapa presiden di era ordu baru ayo coba di era ordu barunya ya pak siapa pemimpin presidennya presidennya siapa masih Soekarno pak yang pertama kalau era ordu baru itu itu sudah berganti Soeharto ya kalau Soekarno itu disebutnya era ordu lama silahkan lanjutkan yang pertama itu upaya yang pertama adalah yang pertama itu mencabut MPR tentang pengangkatan Soekarno sebagai presiden seumur hidup itu yang pertama kali dilakukan terus selanjutnya melaksanakan sidang MPR yang menghasilkan pengelukuhan super semar penegasan kembali landasan kebijakan politik luar negeri dan sebagainya pembentukan undang-undang untuk pemerintahan bersama DPR jadi disini menjelaskan membuat undang-undang yang yang antara pemerintah dan DPR ketiga ketiga dan selanjutnya pembahasan rancangan undang-undang tentang pemilu ya ya itu saja Pak ya sudah sudah semua ya keempat ya yang keempat jelaskan ciri-ciri yang menonjol dari demokrasi Pancacila yang diingin yang ingin ditegakkan di Orde Baru jadi disini kita bisa garis bawahi bahwa yang ingin ditegakkan apa ya ya yang ingin ditegakkan pada era Orde Baru itu pertama mereka ingin pemusatan kekuasaan di tangan Presiden itu sudah jelas sekali bahwa kita lihat Suwarto memimpin Indonesia selama 30 tahun lebih 32 tahun tepatnya 32 tahun tepatnya yang kedua melakukan pemilihan umum ya emang bagus tapi pada kenyataannya kan pemilihan yang dilakukan kurang bersih karena adanya intervensi dari pihak yang berkuasa selanjutnya pembatasan hak-hak politik rakyat terus pembentukan lembaga ekstra konstitusional dan penafsiran tunggal konstitusi di sini sebenarnya saya juga masih kurang paham gitu loh kan maksudnya apa mungkin dari sini kita bisa menjelaskan bareng-bareng lah terus selanjutnya hak kebebasan berpendapatan berorganisasi dibatasi dan diketang ya banyak contohnya ya ini menurut cerita gitu kan sebelumnya saya juga pernah kuliah yang pertama waktu itu pak emang ada kebebasan dimana mahasiswa sulit untuk berpendapat para aktivis susah untuk ya mengupakan mengemukakan pendapatnya gitu kan mereka ya sebelum mengumpulkan mereka udah ditangkap duluan kan kebanyakan cerita seperti itu yang kelima jelaskan perubahan yang telah dilakukan selama masa reformasi sampai saat ini untuk menegakkan demokrasi ya jadi perjalanan panjang betul dari negara Indonesia yang selama berapa puluh tahun ini disini sampai di demokrasi reformasi jadi perubahannya mungkin bisa kita lihat saat ini yang pertama dimulainya terbentuknya DPR dan MPR hasil pemilu itu udah jelas sekali di tahun yang pertama di tahun 99 dimana kita bisa secara langsung memilih wakil rakyat dan selanjutnya memilih presiden dan wakil presiden yang kedua demokrasi direformasi kita sudah melihat memberikan ruang gerak kepada parpol partai-partai politik termasuk lembaga permusawaratan rakyat dan perwakilan rakyat mengawasi dan mengontrol pemerintah secara kritis jadi sudah jelas di media juga sudah jelas orang sangat menyampaikan pendapatnya meneritik pemerintah sudah jelas sekali selanjutnya lembaga MPR juga sudah berani mengambil langkah-langkah politis melalui sidang tahunan dengan menuntut adanya laporan pertanggung jawaban ya itu saja mungkin ntar ada tambahan dari teman-teman ya singkat saja dari saya saya ucapkan terima kasih ya itu tadi penjelasan presentasi pemaparan dari mas Dian Setiawan mungkin teman-teman yang lain ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau disampaikan atau ada yang mungkin berbeda pendapat seperti itu silahkan bisa ditulis atau bisa di sampaikan langsung lebih praktis silahkan yang lain teman-temannya yang lain pak pak ya silahkan silahkan saya udah bisa masuk diskusi pak sudah tidur neneknya nggak tidur sih saya bilang aja kalau kamu nggak mau tidur saya nggak sekolah saya mau saya nggak mau tidur sama kamu gitu ya 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 silahkan nggak kalau masalah demokrasi kalau masalah demokrasi ya aku nanya sama semua nggak sama Mas Dian aja ya enggak tapi gini gini karena yang presentasi masih dalam konteksnya Mas Dian jadi fokus ke Mas Dian dulu nanti kita ganti lagi gitu boleh 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 maaf ya bos pak tetua pertanyaannya jangan susah-susah ya Mas Diannya biar bisa jawab enggak saya nggak susah kok oke 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 ya ya silahkan jadi ini saya mau tanya masalah demokrasi jadi kan katanya terakhir kata Mas Dian tadi demokrasi minta kayak pertanggung jawaban apa-apa tadi terakhir ya soalnya signalnya agak hilang gitu terus aku mau tanya ada nggak demokrasi pertanggung jawaban untuk hak untuk seorang seumpamanya demokrasi untuk seorang perempuan silahkan Mas Dian maksudnya demokrasi untuk perempuan ah demokrasi itu kan enak ah kayak maksudnya ya maksudnya ya disini juga kan sebenernya udah dijelaskan eh siapapun eh 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 ke demokrasi reformasi siapapun bisa mengupak memukakan pendapatnya nggak termasuk nggak hanya seorang lelaki atau bahkan perempuan juga kan udah udah kelihatan udah banyak gitu kan eh bupati ada yang perempuan bahkan betul presiden juga kita udah pernah ada yang perempuan ya jadi disini kan udah jelas ya Mas Dian bener banget ya bener-bener ya jadi disini udah nggak ada pengatangan udah udah setara semua gitu jadi nggak nggak laki maupun maupun perempuan sudah bisa mengumpulkan pendapatnya ini menurut jawab-jawab jawab-jawab saya ya ya itu tanya tapi masih masih ada intimidasi kepada perempuan sendiri ini gimana 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 nggak jelas itu Widya putus-putus suaranya bener nggak sih iya jadi gini loh suaranya wanita tuh walaupun dibolehin jadi pemimpin kan siap-siap wanita juga putus-putus suaranya halo suaranya putus-putus mbak oh nggak enak eh ya udah seperti itulah ya intinya masih ada intimidasi kepada perempuan sendiri sampai saat ini yang saya rasakan sih seperti itu yang dirasakan seperti apa mbak mungkin bisa dicerita diperjelas ada intimidasi ini intimidasi sendiri kayak 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 gini perempuan itu nggak usah lah jadi pemimpin perempuan itu ya udah di rumah aja perempuan itu nurus sama laki-laki gitu kan nggak demokrasi namanya gitu kadang-kadang ada yang ngomong kayak gitu juga Pak iya ya ya silahkan tapi jawabnya jangan pakai perasaan ya pakai pakai akademis ilmu pengetahuan sebenernya itu semuanya kan juga namanya kita ngomong demokrasi nggak jauh-jauh dari politik nggak jauh contohlah ketika megawati menjalankan diri sebagai perempuan sebagai presiden sebagai perempuan maaf sebagai calon presiden kan udah jelas disana ada penantangan gitu kan salah satunya bentuknya intimidasi itu sendiri sebenernya ya itulah gitu kan yang namanya politik gitu kan ya sebenernya ketimpangan antara perempuan dan lelaki itu udah nggak ada gitu kan sekarang udah kita udah diberikan kebebasan untuk mengemukakan kenyataan gitu aja ya betul sekali saya ingin menambahkan sedikit ya apa yang disampaikan Mas Dian jadi sebenernya dalam konteks demokrasi itu wanita juga diberikan kedudukan yang setara gitu apalagi di zaman modern saat ini presiden kita sudah presiden wanita anggota DPR legislatif juga banyak yang perempuan terus menteri-menteri juga banyak bahkan di pemerintahan itu ada juga menteri pemberdayaan perempuan jadi khusus menterinya perempuan tapi coba kita lihat di Indonesia ada nggak menteri laki-laki itu nggak ada tapi kalau menteri pemberdayaan perempuan dan anak-anak itu ada di Indonesia tapi tidak ada menteri pemberdayaan laki-laki itu nggak ada nah itu kan menunjukkan bahwa memang ya gimana Pak itu kenapa sering bertanya kenapa ada hari ibu nggak ada hari ayah gitu ya Pak ya itu kan salah satu contoh juga itu salah satu contoh juga yang menarik bahwa memang perempuan bisa diberikan posisi yang istimewa posisi yang setara dengan para laki-laki nah itu salah satu contoh saja tapi sebenarnya masih banyak contoh-contoh yang lain misalnya kayak hari internasional hari internasional wanita itu ada tapi tidak ada hari internasional pria itu nggak ada atau ibu kota gitu kan ada ibu kota tapi nggak ada bapak kota ya kan itu salah satu contoh juga bagaimana perempuan diberikan posisi khusus posisi yang istimewa dalam pemerintahan seperti itu mbak Hana sudah aku iya silahkan iya panjang nggak apa-apa ya Pak iya nggak apa-apa dan temen-temen silahkan iya 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 silahkan silahkan mbak Widewati halo pak iya silahkan iya 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 suaranya patah-patah ya iya aku apa-apa semua ini iya 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 ini siapa dulu yang presentasi cari sinyal dulu aja kalau enggak iya iya kedengeran jelas jelas selamat menikmati Pemimpinan revolusi kemerdekaan kebutuhan aktif politik dimaksudnya sebetulnya saya mendukung revolusi kemerdekaan. Pemimpinan secara konstitusional, asalkan kebutuhan. Sampai kemampuan wakil kesiden, memikinkan tersebut berusaha sebuah partai politik yang kemudian menjadi peletak dasar bagi sistem tertentu partai yang di Indonesia. Dua, demokrasi parlementer tahun 2010-2029. Kota Perwaksilan Rakyat atau Parlemen menainkan peranan yang sangat tinggi dalam proses politik yang berjalan. Dan kekuasaan parlementer ini diperlihatkan kepercayaan yang bergumlah memperlukan. Kota Perwaksilan Rakyat atau Parlemen menainkan perusahaan yang bergumlah memperlukan. Karena terapkan Soekarno dengan kalangan akadat dasar yang sama-sama tidak senang dengan proses politik yang berjalan. Tiga, demokrasi tertimpin di tahun 1959-1965. Tiga, kekuatan politik yang utama pada masa ini dari Presiden Soekarno. Masa kompunsi dikatakan datat. Krateristik yang utama dari demokrasi tertimpin adalah satu, menggabungkan sistem kemargaan buat disebutnya CBR. CBR menjadi tanah lebah se-legislatif dan politik yang lebih lemah. Jadi sangat lemah. Empat, puncak dari semangat antikopi BSSR. Sentralisasi kekuasaan semakin cunggungan dalam proses mentara perusahaan dengan pemerintahan. Kira-kira, kekeliruan yang besar dalam demokrasi tertimpin Soekarno adalah adanya percayaan terhadap dengan nilai demokrasi, yaitu absolutismus. Kira-kira, kekuasaan hanya pada diri pemimpin. Selain itu, di jadar ruang kontrol sosial dan cekkan balansi dari legislatif terhadap SESP. Empat, demokrasi tertimpin di dalam kebentukan. Dutus 266 sampai sepuluh 2008. Kira-kira, kekuasaannya model demokrasi tertimpin. Selain sebetulnya, sesuai dengan ideologi negara Pancasila. Selama saya tidak lebih dari tiga tahun ini, saya akan mengatakan kekuasaan terhadap kekuasaan terhadap. Oleh karena itu, percaya kalangan inis perbotaan dan organisasi sosial politik yang siap menyambut pengilu, 2021, tentu daerah besar untuk berkata-kata untuk mendukung protokol kembaruan pemerintahan baru. Pembaruan pemerintahan baru dandai oleh jenisnya, karena pemerintahan biopratis dan sentralisasi pengambilan untuk batasan peran jenis partai politik, pertangan pemerintah dalam bersama partai politik dan publik, masa mengambang, menolitasi ideologi negara dan incorporasi lembaga. 5. Dimokrasi era reformasi 1928 sampai dengan sekarang. Sejakan reformasi ini berbunca dengan siap aman dengan undang-undang dasar 1925 dan jenisnya berbunca. Demokrasi yang berbeda dengan objek baru mungkin sedikit mirip dengan demokrasi parlementer. Milu yang dilaksanakan 1999 sampai 2004 jauh lebih demokratis dari yang sebelumnya. Langgaran kekuasaan yang dilaksanakan dari mulai pemerintahan pusat sampai pada tingkat desa. Terima kasih. Dari demokrasi parlamentar yang banjungkan dengan diri-diri demokrasi pimpin Terpimpin oleh demokrasi yang dilakukan Demokrasi liberal Demokrasi yang terbala kepadamu tersebut Terpimpin oleh setiap istri Dan itu sebagai Kepadaannya Demokrasi pimpin seperti demikasi terpimpin segala keputusan didominasi oleh negara dan demikasi terpimpin ruang gerak partai politik sangat terbatas demikasi terpimpin dalam mengambil keputusan jika gagal silakan pengambilan keputusan oleh negara-negara demikasi terpimpin menggunakan paham sosialis atau demikasi liberal demikasi terpimpin keputusan didominasi oleh negara-negara perwajilan yang bersifat parlamenter, demikasi liberal dan demikasi terpimpin dan demikasi terpimpin pengambilan keputusan yang tidak terampil suara terjadi terima kasih menggunakan paham liberalis terpimpin 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 dalam maksudnya terpimpin 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 Hai tiga jalan kemudian tempat-tempat Hai setelah penyakit pembinaan 5 diakui yang ini satu 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 dua dua satu dua 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 satu dua dua Terima kasih. 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 itu berkaitan dengan yang nomor satu intinya ketiga-tiganya itu menghadapi kecaman karena tidak pernah ada pengembangan lagi dalam suatu dalam suatu pendekat intinya mereka tidak bisa mengembangkan lagi apa yang sudah ada dan hanya terpaku dengan apa yang sudah ada tanpa mereka pikir suaranya yang ribut ya lanjut jelaskan bagaimana gambaran manusia menurut pendekatan pilihan rasional serta pengaruhnya pendekatan rasional menurut saya adalah pendekatan yang dilakukan dengan pikiran-pikiran nyata dan logis serta fakta-fakta yang ada tidak berkata atau berbuat berlebihan karena manusia pada dasarnya memiliki akal dan pikiran yang sempurna melebihi apapun pengaruhnya sendiri karena manusia memiliki sikap dan sifat yang berbeda-beda dalam memahami setiap pendapat manusia baik secara agama, budaya, dan etika sendiri jadi setiap manusia itu punya pikiran dan pengaruh masing-masing terhadap etnik-etnik yang ada di negara itu sendiri sehingga setiap manusia itu jangan sampai dipaksa untuk memilih atau put dengan sistem yang tidak ada di kelompok itu sendiri karena pada dasarnya manusia itu jadi itu saja penjelasan tentang sistem politik dari saya kalau ada yang ditanyakan boleh silakan itu tadi penjelasan dari Mbak Ana mungkin teman-teman lain ada yang mau ditanyakan atau pendapatnya berbeda silakan disampelkan ya silakan saya cuma mau tanya bentar, bentar oke, oke tadi kan menjelaskan tentang sistem politik dan budaya politik gitu kan ya kalau sudah ditanyakan gitu nah sekarang yang mau ditanyakan itu sistem politik hubungan antara sistem politik di Indonesia dengan budaya politiknya Indonesia sendiri itu apa itu saja oh sistem politik di Indonesia sama budaya politik di Indonesia ya hubungan hubungannya seperti apa oh hubungan jadi kalau politik di Indonesia itu kan ikut politik yang powerpointnya gak jalan nanti ya aku masuk dulu disini jadi politik di Indonesia itu dia ikut politik yang namanya politik kok kok oh oh my god ini 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 jadi politik di Indonesia itu ikut politik yang jadi politik di Indonesia itu ikut politik yang 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 aduh di aku pak aku lupa tadi soalnya aku udah masuk ke powerpointnya powerpointnya gak bisa jalan iya silahkan apa budayanya apa bedanya budaya sama politik di Indonesia kan hubungan hubungan hubungannya hubungan jadi apa hubungan sistem politik Indonesia dengan budaya politik Indonesia itu ya oh itu ya oh itu ya oh itu ya atau bahwa saya pulang ya jadi aku ya tadi mungkin sepertinya mbak Hana tidak bisa melanjutkan presentasinya karena busnya sudah pulang mungkin oh kita sambil nunggu jawabannya mbak Hana kita lanjutkan ke mas Chandra mas Chandra bisa presentasi halo mas Chandra bisa gak bagaimana mas Chandra mas Chandra sepertinya tidak bisa juga kalau mas Musonif gimana mas Musonif mas Musonif apakah bisa presentasi halo pak ada bisa presentasi mas Musonif bisa pak bisa pak bisa oke silahkan sambil nunggu jawabannya mbak Ana kita langsung presentasinya mas Musonif iya pak pengertian sistem politik pengertian sistem politik adalah interaksi antar pemerintah dan masyarakat dalam proses pembuatan dan pengambilan kebijakan yang mengkang tentang kebaikan bersama antara masyarakat yang berada dalam suatu wilayah tertentu hal penting yang harus diingat dalam suatu analisis sistem politik yaitu pertama sistem ditandai dengan adanya saling ketergantungan antara unit yang berada di dalamnya dua sistem haruslah bersifat netral bebas dari pengaruh ideologi ketiga sistem mengacu pada so varian dan ketergantungan antar unit yang membangun sistem yang kedua sistem unsur yang harus ada dalam mekanisme sistem politik satu partai politik dua kelompok kepentingan tiga kelompok pendekan empat media komunikasi politik lima tokoh politik pendekatan dapat dikatakan sebagai alat atau cara untuk memilih masalah dalam ilmu politik karena dalam ilmu politik epistemologi ilmu ini diterjemahkan ke dalam konsep pendekatan arti dari pendekatan adalah di sudut mana serta bagaimana seseorang melihat suatu permasalahan dalam pendidikan anak contoh orang tua biasanya mendekati lewat tiga pendekatan otoriter license fire dan demokratis jika otoriter orang tua hanya mau dituruti pendapatnya oleh si anak jika lais fair tersenderung membebaskan atau membiarkan jika demokratis adalah akan mengajak dialog dari dua arah yaitu anak dan orang tua kritik yang dilontarkan pada pendekatan neomatris yaitu kritik atas positif paling tidak sebagai terkait dengan kritik atas determinasi ekonomi karena beberapa orang yang menganut paham determinasi determinis menerima sebagai atau keseluruhan teori pengetahuan positifistik gambaran manusia menurut pendekatan pilihan rasional yakni seluruh perilaku sosial disebabkan oleh perilaku individu yang masing-masing membuat keputusannya sendiri teori ini berfokus pada penentu pilihan individu pengaruh dari antropologi yaitu ekonomi dan psikolog dalam antropologi konsep Bronislaw Malil Maniloski yang didesikan pada penelitiannya mengenai masyarakat propiat menunjukkan bahwa pertukaran yang saling menguntungkan atau manual action merupakan dasar dari kohesi sosial sementara dalam ilmu ekonomi menekankan pada bagaimana pentingnya kita hidup di dalam dunia yang terbatas di mana kita tidak bisa memperoleh semua kekayaan atau barang-barang status ataupun dukungan emosional yang kita inginkan dan yang ketiga yaitu psikolog terlihat dalam konsepnya mengenai fenomena yang tidak bisa diamati terutama mengenai nilai individu serta minoritas pertukaran sosial tidak Pak ada yang mau ditanyakan silahkan teman-temannya ada yang mau ditanyakan mungkin atau ada yang mau disampaikan yang lain tidak ada sudah cukup yang lain cukup Pak halo Pak lanjut yang lain Pak ya tinggal satu lagi Mbak Hanit oh halo silahkan maaf tadi habis mandi dulu oh iya tidak apa-apa pantasan ini sudah wangi sekarang ya gimana Mas Chandra silahkan kalau tidak ada kita lanjutkan presentasi Mas Chandra Pak Ardian oh presentasi ini ya ya halo Pak Ardian ya silahkan Pak ya Pak ya ya silahkan ya suara saya tidak dengar Pak suara siapa dengar kok dengar kok dengar saya dengar saya juga dengar takutnya tidak dengar jadi saya salah enggak enggak kedengaran sekarang kita lanjut Mas Chandra silahkan Mas Chandra saya Pak iya Pak coba ini lupa bikin powerpoint Mas Chandra bikin iya coba bisa enggak di share di Skype ini atau kalau enggak bisa langsung disampaikan aja Mas biar enggak waktunya enggak lama di omongin aja kayak Mbak Hana tadi langsung dibicara langsung disampaikan ini cara sharenya gimana sih Pak dari slideshow terus ke kan ada di sebelah tombol merah itu kan ada gambar slideshow terus present powerpoint file yang itu itu tadi udah Pak oh iya berarti enggak mau disampaikan aja di di omongin aja baik saya coba untuk presentasikan sistem politik dan apa yang dimaksud dengan sistem politik dan sebutkan hal penting dalam suatu analisis unsur-unsur serta pendekatan dalam ilmu politik ilmu politik di sini pengertian ilmu politik berbagai kegiatan dalam suatu sistem yang menyangkut negara yang menyangkut proses penentuan tujuan dari sistem tersebut itu dari apa pengertian dari politiknya itu sendiri dan menurut Heywood salah satu ilmuwan bahwa sistem atau ilmu politik merupakan keseluruhan aktifasi dimana masyarakat membuat serta mempertahankan amendement atau aturan-aturan umum untuk kelangsungan hidup mereka atau mereka di sini disebut di negara atau suatu wilayah yang dimana ini menunjuk kepada ilmu kepada politik pengaruh politik dan di sini pada pada slide yang saya buat saya membuat diagram konsep ilmu politik di ilmu politik terdapat negara kekuasaan pengambilan keputusan kebijakan publik dan distribusi lokasi nilai atau lebih tepatnya pada konsep ilmu politik ilmu politik yang pertama negara negara ini merupakan organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya artinya negara adalah konsep utama dari pembangunan politik itu sendiri karena adanya politik sebab adanya negara atau wilayah dimana masyarakat atau rakyatnya bisa mentahati kekuasaan yang dipegang oleh politik itu sendiri terus kekuasaan selanjutnya kekuasaan disini kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok lainnya dan kekuasaan ini sangat berkaitan dengan politik karena menuju kekuasaan adanya persaingan politik dan terciptanya politik itu karena adanya kekuasaan dari negara tersebut dan kekuasaan disini juga bisa mempengaruhi individu lain atau kelompok-kelompok lain ya kita ambil presiden pasti akan mempengaruhi mempengaruhi rakyatnya atau individu atau kelompok-kelompok lain melalui kebijakan-kebijakan yang dia buat atau aturan-aturan yang dia buat yang harus ditahati oleh rakyatnya dan selanjutnya pengambilan keputusan dalam kebijakan publik ini merupakan kekuasaan dari kekuasaan tersebut seorang presiden atau pimpinan politik dapat memberikan keputusan atau kebijakan untuk kembali lagi ke rakyat karena pada dasarnya negara merupakan demokrasi negara kita mengandungi demokrasi dimana dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat jadi permainan yang ada di dalam negara yaitu sistem yang ada di negara ilmu politiknya yaitu kembali lagi untuk untuk rakyat juga dan selanjutnya distribusi serta alokasi nilai distribusi dan alokasi nilai itu menjadi penting karena pengaruh politik lebih dominan pada distribusi serta alokasi bisa mempengaruhi politik-politik lainnya alokasi dimaksud adalah pembagian atau penjatahan nilai-nilai value dalam masyarakat value dalam masyarakat dan pembagian disini adalah pengalokasian nilai-nilai secara mengikat karena dapat mengikat individu lainnya atau politik-politik lainnya ya kita ambil kembali lagi kepada pemerintahan kita presiden pada saat ini dipimpin oleh Bapak Jokowi dia memberikan alokasi atau distribusi nilainya pada kabinet kabinet kerja yang pada saat ini dan dia mengambil dari dari politik-politik lainnya atau dari partai partai lainnya untuk bisa mengikat dirinya untuk bisa kembali lagi pada politik awal atau kepada kekuasaan tersebut selanjutnya disini sistem politik sistem politik atau mekanisme politik sistem politik dalam persepektif sistem sistem politik merupakan subsistem dari sistem sosial artinya dia cabang dari sistem sosial dia mempengaruhi dari adanya sistem sosial roda dari kehidupan yang berlangsung di suatu negara tersebut perspektif itu atau pendekatan sistem melihat keseluruhan interaksi yang ada di dalam suatu sistem dari perspektif sistem atau pengertian dari sistem untuk sistem politik pengertiannya yaitu interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam proses pembuatan dan pengambilan kebijakan yang mengikat tentang kebaikan bersama antar masyarakat yang berada dalam suatu wilayah tertentu nah sistem politik ini menjadi interaksi antara pemerintah dengan masyarakat karena adanya sistem ini kita dapat membuat kita dapat memberikan kebijakan kebijakan atau aturan aturan dan juga bisa mengikat mengikat apa ya mengikat kebaikan bersama masyarakat gitu dan selanjutnya hal penting dalam analisis sistem politik yang pertama interaksi politik interaksi politik ini menjadi penting dalam menganalisis karena dari adanya interaksi dimana dari pemerintahan dengan masyarakat itu akan memberikan pengetahuan bahwa dari adanya kejolak-kejolak atau pendapat-pendapat masyarakat yang kembali lagi untuk untuk kembali ke masyarakat dan politik adalah salah satu sistem yang yang dapat mempengaruhi mempengaruhi suatu negara tersebut yang kedua sistem politik berada dalam lingkungan fisik sosial dan psikolog sistem politik berada di lingkungan fisik sosial kita jelas mengetahui bahwa politik sangat dominan sekali di kehidupan kita salah satunya kemarin yang diceritakan oleh Mbak Ayu Mbak Redno Ayu bahwa bapaknya ikut dalam LSM dan terus karena adanya kecurangan dalam apa ya bukan kecurangan ada sisi negatif dalam LSM tersebut bisa dia bisa meninggalkan organisasi tersebut dan juga bisa mempengaruhi psikolog dari individu itu tersendiri dan selanjutnya nomor tiga sistem politik sifatnya terbuka artinya tidak terlepas dari pengaruh sistem yang lain lebih dari itu sistem politik melalui kebijakan yang dihasilkan turut mempengaruhi sistem yang lain dari sini kita lihat bahwa sistem politik ini terbuka kembali lagi pada dasarnya sistem politik ini untuk negara dan negara adalah kita menganut negara demokrasi jadi demokrasi di sini sifatnya bisa terbuka untuk pemilihan langsung atau kita atau pemilihan terbuka gitu dan lebih dari itu sistem politik tidak mempengaruhi sistem yang lain terlepas dari sistem yang lain ya dari politik itu kita bisa mempengaruhi atau tidak mempengaruhi sistem lain artinya tidak bisa politik ini bisa berdiri sendiri gitu dengan dengan tujuan dari negara tersebut proses amendement aturan yang dibuat oleh negara tersebut ini bisa mempengaruhi sistem yang lain karena dari politik kita bisa mempengaruhi sistem ekonomi yang ada di negara tersebut dan juga sistem sosialnya keempat tidak lepas dari pengaruh lingkungan sistem politik harus memiliki keterangkut untuk merespon ancaman dan gangguan yang ada serta beradaptasi dalam segala kondisi ini jelas politik berpengaruh dalam lingkungan dan memiliki keterampilan untuk merespon ancaman dan gangguan yang datang tapi pada saat ini kita ketahui banyak sekali ancaman atau gangguan yang berada di lingkungan kita dari politik itu sendiri ya salah satunya manipolitik ini gaya yang jelek yang dikembangkan yang di Indonesia karena dapat memberikan ancaman dapat memberikan ketidakseimbangan dari pemilihan itu tersebut pemilihan itu sendiri dan saya selanjutnya menerangkan unsur-unsur mekanisme sistem politik yang pertama negara halo tadi analisis oh iya silahkan lanjut dan selanjutnya unsur mekanisme politik negara kekuasaan pengambilan keputusan kompromi dan konsensus dan pembagian alokasi tadi yang saya jelaskan pada awal disini digambarkan pada slide yang saya buat dimana skema mekanisme politik itu sendiri mungkin ada di modul halaman halaman berapa ya lupa saya pokoknya ada skema politik dimana ada input dan sistem politik input disini membutuhkan tuntutan atau dukungan untuk menjadi suatu keputusan outputnya dan keputusan ini atau tindakan dari keputusan tersebut itu government atau pemerintahan dan disini sistem politik feedback apa ya artinya umpan balik itu bisa dari pemerintahan bisa kembali lagi untuk cari mendukung atau ke lingkungan kembali dan pendekatan pendekatan ilmu politik terdapat lima pendekatan yang ada di modul yang pertama pendekatan legal pendekatan legal ini pendekatan atau disebut juga dengan pendekatan tradisional merupakan pendekatan awal untuk setiap mengikuti politik mengikuti masyarakat di dalam lingkup yang tradisional atau utamanya pendekatan ini kembali lagi kepada kemasyarakat untuk kemasyarakat serta selanjutnya nomor dua pendekatan perilaku pendekatan perilaku menekankan pentingnya perilaku yang dapat diamati atau dilakukan oleh para pemimpin dari sifat pribadi atau sumber kewibawaan yang dimilikinya jadi perilaku pendekatan perilaku ini mendekankan pentingnya perilaku yang diamati oleh politik partai tersebut atau pimpinan partai tersebut dari sifat yang ada di masyarakat yang ketiga neomarsis ini merupakan merupakan pendekatan pendekatan yang muncul karena mengkritik pendekatan perilaku atau pendekatan ini terjadi di ruang lingkup pelajar lebih dominan kepada pelajar karena dari kritik-kritik pelajar tersebut kita mengetahui bahwa adanya pendekatan suatu sistem pendekatan pendekatan dan yang terakhir yang keempat ketergantungan disini pendekatan ketergantungan memposisikan hubungan antara negara besar dan negara kecil dan terakhir relation choice atau atau pendekatan 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 ini menganggap telah menjadikan ilmu politik sebagai suatu ilmu yang benar-benar skains ilmu benar-benar ilmu dengan pemikiran karena manusia dalam politik atau homo politikus sudah menuju ke arah manusia ekonomi atau homo ekonomians karena melihat adanya kaitan erat antara faktor politik dengan ekonomi terutama dalam penentuan kebijakan dan metode yang biasa digunakan pada pendekatan ini indikatif tetap mengatakan model untuk berbagai pindakan politik itu sendiri itu dari pendekatan-pendekatan dan selanjutnya jelaskan kritik yang dilontarkan pada pendekatan Neomarshi tadi sudah saya jelaskan pendekatan ini lebih doang kepada pelajar artinya dari pendekatan ini kita mengatakan bahwa adanya saling untuk mengalisis untuk kembali menilai dari kritik yang dilontarkan untuk mengatakan kembali lagi kepentingannya dan itu bisa menjadi pendekatan yang bagus dan disini Neomarshi juga anti dari komunisme dan terakhir bagaimana gambaran manusia menurut pendekatan pilihan rasional oh tadi ya yang rasional choice dan rasional choice gambaran gambaran menurut pendekatan ini individu sebagai aktor terpenting dalam dunia politik memiliki tujuan atau goal goal seeking or goal and goal oriented untuk menuju satu kecapaian yang bagus sebagai kepentingan diri sendiri ini dilakukan dalam situasi terbatas atau sumber dayanya oleh karena itu individu perlu membuat pilihan atas beberapa alternatif untuk keuntungan dan kegunaan yang paling maksimal baginya para pelaku pilihan rasional atau rasional choice itu terutama politisi birokrat voter dan aktor ekonomi karena pada dasarnya egois dan segala tindakannya berdasarkan kecenderungan kecenderungannya selalu mencari cara yang efisien untuk mencapai tujuannya itu sendiri cukup baik itu tadi presentasi dari mas candra setiawan sangat lengkap dan candra gunawan oh iya candra gunawan maaf salah ketis ya ntar saya benarin dulu candra gunawan sangat lengkap dan sangat komprehensif tapi karena waktu yang sudah terbatas mungkin kita bagaimana kalau saya tawarkan besok kita kuliah lagi karena saya yakin modul 3 ini tidak bisa habis malam ini kalau teman-teman yang lain besok ada waktu tidak hari Rabu besok ada jadwal ini Pak bahasa Indonesia oh ada bahasa Indonesia ya gak bisa berarti ya yaudah gak apa-apa minggu depan aja lagi minggu depan aja Pak ya minggu depan aja karena saya yakin modul 3 ini gak habis tapi saya ingin membahas mungkin sekitar 5 atau 6 slide sebagai istilahnya sebagai introduction atau sebagai pendahuluan sebelum kita lanjutkan modul 3 ini habis sampai di minggu depan nah karena waktunya juga sudah cukup ini cukup malam saya di kampus jadi saya takutnya gak bisa dapat bis nanti pulangnya nah di modul ketiga ini kita akan membahas tentang hakikat dan sejarah perkembangan hak asasi manusia di modul ketiga nah perlindungan hak asasi manusia atau yang disingkat dengan HAM itu memiliki sejarah yang panjang karena sejak abad ke-13 perjuangan untuk mengukuhkan jaminan perlindungan hak asasi manusia itu telah dimulai namun usaha ini mengalami kemajuan pesat pada abad ke-20 kemajuan dalam usaha perlindungan hak asasi manusia pada abad ke-20 itu diilhami oleh terjadinya dua kali perang dunia yang ditandai dengan penistaan terhadap sejumlah hak dasar manusia termasuk juga hak untuk hidup ini yang kemudian mendasari bagaimana hak asasi manusia menjadi isu yang sangat penting isu yang sangat menjadi sorotan dunia tentang perlunya adanya perjuangan hak-hak asasi manusia nah tidak lama kemudian usaha ini telah menjelma menjadi suatu gerakan global bahkan belakangan beberapa tahun terakhir ini isu-isu hak asasi manusia menjadi kata kunci yang menentukan keberhasilan diplomasi suatu negara dalam politik internasional atau dalam pergawalan internasional jadi seringkali dalam konteks politik internasional itu isu-isu hak asasi manusia bisa dijadikan sebagai isu untuk melakukan diplomasi atau untuk melakukan negosiasi jadi hak asasi manusia tidak hanya menyangkut pada satu negara saja tetapi juga bisa menyangkut berbagai negara dalam kaitannya hubungan politik internasional seperti itu nah meski perlindungan hak asasi manusia telah menjadi gerakan global secara sejak keluarnya deklarasi universal tentang hak asasi manusia yaitu melalui sidang umum di istana Celleux Paris tanggal 19 Desember 1948 namun tanda-tanda atas penyelem yang terjadinya pelanggaran hak asasi manusia itu masih sering kita dengar senyelem yang tersebut tidak selamanya benar tetapi tidak jarang pula muncul karena perbedaan persepsi dalam memandang pelaksanaan perlindungan hak asasi manusia di suatu negara nah karena setiap negara itu dia memiliki semacam cara pandang yang berbeda definisi yang berbeda tentang melihat bagaimana hak asasi manusia itu dijalankan termasuk juga di Indonesia tentu berbeda cara memahami hak asasi manusia di Indonesia dengan cara memahami hak asasi manusia di Amerika tentu cara melihatnya berbeda cara memahaminya berbeda nah perbedaan tersebut itu dimungkinkan bukan saja karena setiap negara itu memiliki sejarah perlindungan HAM yang berbeda tetapi juga suatu negara dapat menganut prinsip yang berbeda dengan negara yang lainnya oh ini ada ada pesan tunggu saya lihat dulu pesannya nah besok jam bahasa Indonesia oh oke oke mbak jadi saya lanjutkan modul ketiga ini nanti di minggu depan tapi saya ingin bahas sedikit pendahuluannya seperti itu nah selanjutnya prinsip-prinsip tentang hak asasi manusia ini tentu berbeda-beda ya setiap negara karena setiap negara juga memiliki cara pandang yang berbeda terus pemahaman yang berbeda tentang apa itu hak asasi manusia nah setelah mempelajari modul ini kalian diharapkan dapat memahami pengertian serta sejarah perkembangan hak asasi manusia dari masa ke masa dan menghargai perbedaan pendapat yang terjadi dalam usaha perlindungan hak asasi manusia pada bangsa-bangsa di dunia dengan mempelajari modul ini diharapkan kalian semua akan memiliki kemampuan menjelaskan pengertian hak asasi manusia menjelaskan macam-macam hak asasi manusia dan menjelaskan sejarah perkembangan hak asasi manusia nah itu pendahuluan dari modul 3 tentang sejarah dan hak asasi manusia oh ini ada mbak Retno Ayu Ningrum ya pak ya silahkan ya silahkan mbak maaf ya pak baru pulang oh iya gak apa-apa mbak santai aja ini juga saya juga baru membahas pendahuluan saja untuk modul isinya nanti saya lanjutkan minggu depan silahkan mbak Retno mungkin sudah siap untuk presentasi udah pak ya silahkan mbak Retno tinggal ini kan pak mau menjabarkan iya menjabarkan aja gak usah pakai slide karena tadi mas Chandra udah nyoba juga gak bisa silahkan mbak Retno silahkan mbak bener gak sih pak Witt silahkan mbak Retno halo iya pak ya silahkan disampaikan aja bentar pak kalau bisa dengar suara saya bisa-bisa jelas 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 ini saya minta maaf ya pak oh iya gak apa-apa banyak iya santai aja silahkan saya coba untuk ini memperkenalkan tugas dua pak maaf menurum tugas ini politik sukar bapak ardian ya silahkan mbak tanyaan pertama jelaskan praktik-praktik demokrasi yang pernah dikenal di Indonesia dengan mendiskusikan pula konstitusi yang digunakan untuk mendasari praktik tersebut jadi demokrasi yang pernah dikenal di Indonesia itu diantaranya yang pertama demokrasi liberal atau parlementer konstitusi yang digunakan yaitu undak UUD bis nah setahun kemudian bis itu dibubarkan karena eh dibubarkan dan kembali ke NTI namun dirasa undang-undang itu sudah tidak relevan lagi untuk digunakan kemudian diberlakukan undang-undang sementara yaitu pada tahun 1950 sampai waktu yang tidak menentu nah dari sinilah Dewan Konstitusi yang dibentuk Presiden merumuskan konstitusi baru selanjutnya demokrasi terpimpin setelah dikeluarkannya desu Presiden pada tahun 1959 Indonesia kembali kepada UUD undang-undang 1945 momen pada masa ini tidak tidak sepenuhnya dilaksanakan selanjutnya demokrasi pantatila masa orde baru terakhirnya masa demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin Indonesia mempunyai harapan baru pemerintahan selanjutnya dikenal dengan pemerintahan orde baru yang sebelumnya dikenal dengan pemerintahan orde lama pemerintahan ini di awal bertekad akan menjalankan pantatila secara murni dan konsisten selanjutnya demokrasi pantatila era reformasi kekuatan pemerintah orde baru berakhir kemudian presiden baru kemudian presiden baru dilantikan Piai Haji Abdul Rahman Wahid dipilih secara demokrasi oleh sidang DPR atau MPR tahun 1999 lalu demokrasi dilaksanakan dengan persisi baru dengan harapan Indonesia menjadi negera yang lebih baik nomor dua soalnya jelaskan ciri-ciri yang menonjol dari demokrasi parlementer dan dibandingkan dengan ciri-ciri demokrasi terpengkir yang menonjol dari demokrasi parlementer dan dibandingkan dengan ciri-ciri demokrasi terpengkir yang pertama dia mengandung paham demokrasi yang kedua memiliki lembaga perwakilan rakyat yang ketiga tidak memiliki pengpresidential yang keempat keputusan berdasarkan suara mayoritas namun demokrasi namun ciri-ciri dari demokrasi terpengkir yaitu adanya perwakilan rakyat dan presidensial itu perbandingannya terus yang kedua kedudukan presiden sebagai kepala pemerintah dan kepala negara yang ketiga kekuasaan presiden tak terbentuk terus soal yang ketiga upaya atau upaya pemerintah atau berbaru dalam mengoreksi penimbangan selama pemerintah lebih lama yaitu pertama berdekat menjadi berdekat akan menjalankan pandasinya secara murni dan kosa sekelas itu ita yang menjelaskan segala pemerintah yang presidensial dan disini penyediranaan partai dan di dulu adanya lembar dan kemudian kemudian pelaksanaan otomat lidah dan keempat dari demokrasi pantas yang ingin ditetapkan oleh pemerintah oleh sebuah balai oleh sisi dari sisi itu sama yang sudah dijelaskan di pemerintah ini pemerintah pemerintah yang pemerintah kemudian dengan empat yang kemudian adanya lembaja negara kemudian kelaksanaan otomat kemudian ada perubahan yang dilakukan selama masa reformasi sampai saat ini untuk meninggalkan yang di klasi soal nomor lima adalah yang pertama pemilu langsung mengadakan pemilu langsung kemudian kemudian nomor cinta yaitu pengembangan tugas abri jadi yang dulunya abri itu memiliki atau istut di bidang politik itu dia di demokrasi era reformasi ini dia diambil tugasnya dan ini ditempat jadi ditempatkan tugasnya masing-masing seperti abri bertugas di dirubah menjadi TMP dan bertugas di TMP kemudian dibagi seperti polisi bertugas di kepolisian begitu sudah mbak retno tidak pak sudah semua sudah pak ya karena mbak retno sudah menyampaikan presentasinya jadi ini waktunya juga sudah jam setengah sebelas saya ini sebenarnya sekarang posisinya sedang di kampus jadi saya takut tidak dapat bis nah malam hari ini saya modul ini saya sampaikan hanya introduction nya saja hanya pendahuluannya untuk kegiatan belajar satu tentang pengertian asasi manusia itu akan saya lakukan minggu depan dan malam hari ini berarti kita fokus terhadap tugas-tugas yang sudah kalian sampaikan jadi ada tujuh orang yang menyampaikan tugas ada Mas Ahmad Mas Dian Mbak Widjawati Mbak Hana Mas Chandra Mas Musonef dan Mbak Retno jadi di modul ketiga ini yang akan kita bahas minggu depan itu kita belajar tentang pengertian dan sejarah asasi manusia itu diharapkan kalian semua itu nanti dapat memiliki kemampuan pertama kalian bisa menjelaskan pengertian asasi manusia yang kedua kalian juga bisa menjelaskan macam-macam asasi manusia dan yang ketiga diharapkan kalian juga bisa menjelaskan sejarah perkembangan asasi manusia jadi itu tujuan kegiatan pembelajaran di modul ketiga ini nah tapi untuk kegiatan belajarnya di modul ketiga ini kita akan mulai minggu depan seperti itu sampai disana sebelum saya akhiri sebelum saya tutup mungkin ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau disampaikan tidak ada tidak ada Mbak Hana tidak ada kalau Mbak Hana gimana ada yang mau disampaikan mungkin cukup Pak yang lain cukup Pak sudah cukup oke baik kalau cukup saya cukup berbangga karena kalian mengerjakan tugasnya sudah sangat baik sekali dan kalian saya yakin kalian mengerjakan tugas ini secara sungguh-sungguh karena semua yang kalian paparkan semua yang kalian presentasikan itu sangat lengkap sekali sangat detail dan semua aspek-aspek pertanyaan itu kalian jawab dengan sangat baik sekali saya berharap prestasi capaian yang kalian lakukan pada malam hari ini tetap dipertahankan jadi jangan semangatnya jangan rajinnya itu hanya di awal saja nanti udah tengah-tengah udah mau berakhir udah males jangan seperti itu tapi oh iya sama-sama jadi semangat seperti ini rajin yang seperti ini jangan di awal saja ya tapi tetap harus dipertahankan terus sampai berakhir semester ini seperti itu sekali lagi sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya pada malam hari ini saya juga mengucapkan selamat atas presentasi yang kalian lakukan sangat baik sekali tapi saya berharap tolong dipertahankan istilahnya kalau kata orang Jawa itu jangan anget-anget tayi ayam anget-anget tayi ayam itu anget di awal saja tapi akhir-akhirnya enggak semangat lagi seperti itu baik itu Bupatah Jawa ya itu saya doakan halo oh enggak ada saya doakan kalian semua tetap sehat tetap semangat dan selamat beristirahat malam hari ini jaga kesehatan sampai jumpa berarti minggu depan hari Senin minggu depan modul 3 kegiatan belajar 1 saya mohon maaf oh iya ya gimana ini boleh tanya satu pertanyaan enggak ya oh iya silahkan 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 maaf tapi nanti kalau memang ini di luar konteks Pak Rian bilang oh maaf mbak ya saya enggak bisa gitu ya pak iya ya silahkan saya kan sedang proses balik nama tanah dan pak nah terus saya kan membutuhkan notaris iya betul yang terhubungi itu banyak karena bedaannya itu kayak apa ya nanti notaris yang satu bilang iya memang seperti itu iya memang apa ya maksudnya gini apa yang harus saya ambil gitu loh pak untuk untuk itu apa proses balik nama saya gitu kalau yang satu yang bilang eh ini sampai satu juta gitu waduh kok sampai semua hal itu bohong enggak mungkin tidak mungkin balik nama mungkin mbak aku udah pernah enggak mungkin jadi gini mbak saran saya karena saya juga pernah balik nama sertifikat sertifikat tanah rumah saya saya melakukan itu dua tahun yang lalu di tahun 2000 eh sorry tahun yang lalu tahun 2017 jadi biaya sertifikat balik balik nama sertifikat itu tidak mungkin sampai 100 juta saya pastikan itu tidak mungkin itu bohong itu bohong mbak jangan mau dibodoh-bodohin karena karena tanah luas gitu berapa hektare mbak tanahnya bukan 114 ru sih berapa sih 114 aral gitu 114 ru satu runya 14 meter gitu oh saya enggak ngerti tapi kalau tidak mungkin kalau tidak sampai berhektare-hektare itu tidak mungkin sampai 100 juta itu tidak mungkin karena kan hitungannya itu 114 ru jadi satu runya 14 meter berarti kan sangat memang kanjang memang besar tapi harga tanahnya berapa ya itu maksudnya kayak harga jual-jualnya itu kalau nanti saja beli semua gitu ya sampai 1,5 atau 1,2 1,5 miliar ya wajar kalau 1,5 artinya gini kan notaris 123 itu beda beda gitu kan nah itu seperti bagaimana maksudnya saya itu keputusannya kalau 1,5 miliar wajar saya kira kayak tanah saya seimpit rumahnya kecil kalau 1,5 miliar wajar enggak enggak cerita dari tadi awal jadi kalau memang kayak gitu keputusannya saran saya sebaiknya ambil notaris yang memang bisa memberikan kepastian waktu selesainya kapan itu yang harus dipilih notarisnya jadi mana yang bisa informasi itu Pak badan pertanahan juga iya biaya-biaya itu kan biasanya ada tapi biasanya nanti itu satu paket sama notaris yang ngurus biasanya seperti itu iya seperti itu tadi yang nanya siapa ya saya belum enggak tahu saya Widyawati Mbak Widyawati yang nanya Mbak Widyawati iya ya jadi kayak gitu mbak saran dari saya kalau dulu itu maksudnya belinya dulu itu tanah maksudnya sekutas biasa aja jadi dia sertifikat biasa bukan yang sekarang itu memang seperti itu balik nama dan prosesnya itu katanya ya sampai itu tadi memakan 100 juta iya wajar keluarga tanahnya segitu iya wajar berarti saya kira kayak tanah saya seimpit jadi seperti itu mbak saran saya mungkin dipilih yang bisa memberikan kepastian waktu selesainya dan kepastian hukumnya seperti itu itu maksudnya berbeda-beda itu kenapa ya pak ya memang karena setiap notaris kan punya prosedur yang berbeda-beda setiap notaris punya cara yang berbeda-beda seperti itu kayak gitu sudah cukup mbak terima kasih banyak ya pak ya sama-sama nah itu tadi meskipun di luar pertanyaan tapi saya tetap harus melayani kalian saya harus bisa menjawab semua pertanyaan kalian tidak apa-apa saya menganggap itu sebagai meskipun tidak ada hubungannya dengan pelajaran malam hari ini nah selanjutnya sebagai penutup saya mohon maaf jika saya ada salah kata dan salah-salah penyampaian sampai jumpa minggu depan selamat beristirahat dan semoga kalian sehat selalu sehingga besok bisa mencari rejeki lagi di negeri perantauan ini sekali lagi selamat malam selamat beristirahat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih teman-teman selamat menikmati